Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview bus Sudiro Tunggajaya, ini adalah bus Sudiro Tunggajaya dengan dijulukan Samoa ya teman-teman tapi ini versi Avante H9 nya, karena bus Avante H9 nya ini seperti bus XHD yang S-series tapi gak masalah ya, ini cocok-cocok saja buat bodi sekelas ini, apalagi untuk sasisnya itu sama ya ini menggunakan skanya K410iB dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Madiawan untuk statusnya ini sel ya, jadi teman-teman yang ingin menggunakan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mereview untuk busnya ini ya mungkin teman-teman itu penasaran seperti apa dan disini untuk lampunya ini mirip sekali ya, hampir mirip ya tapi gak mirip banget, karena untuk Avante dan XHD itu memiliki ciri khas tersendiri ya kalau Avante kan memiliki ciri khas dari kacanya yang depan itu agak melengkung gitu ya kalau XHD itu terkesan garang ya dan disini kita letakkan posisinya biar tidak ulap ya karena lampunya ini berwarna putih, jadi kurang kelihatan kalau di siang hari ini dan disini untuk tekstur lampunya itu saya suka banget ya walaupun ini modnya sudah 1 tahun yang lalu, tapi ini masih keren banget ya ini modnya masih versi yang pertama ya teman-teman jadi belum ada update-an tentang mod ini tapi mod ini sangat keren banget, masih layak untuk digunakan ya dan ini untuk lampunya beda ya sama mod Avante H8X kalau Avante H8X itu kan ketika kita menurunkan suspensi tapi shennya itu kan masih menyala yang bagian alis, tetapi kalau ini tidak menyala ya jadi beda base untuk modnya ini dan untuk wiper dan bukan pintu disini sudah normal ya seperti biasa karena ini modnya sudah saya review di video saya sebelumnya tapi ini kita review dengan livery yang berbeda ya jadi biar terkesan beda gitu ya setiap unit dan untuk lampu belakangnya ini saya suka sekali juga dengan teksturnya karena tidak hanya polosan saja tetapi ini ada semacam tekstur gambar semacam tekstur ya mungkin teksturnya itu mantep banget dan ini untuk bagian interior, untuk interiornya juga sangat mantep apalagi dengan penataan tombol-tombolnya yang sangat luar biasa sekali disini ya dan juga untuk posisi spionnya pas banget walaupun enggak ada spion kecil di bagian samping tapi ini untuk posisi spionnya juga nyaman banget ya pokoknya mantep apalagi dengan stir-scaniannya itu yang sangat lewas sekali ya dan ini untuk animasi pertama ini untuk animasi kedua kurang lebih sama ya seperti mod shell pada biasanya tetapi ini menggunakan sasis tronton ini untuk animasi ketiga untuk animasi ketiga ini mesinnya bisa berputar ya mantep banget ini pokoknya mantep jiwa ya kalian wajib coba dan mungkin cukup sekian antas review singkat tentang Sudirotunggajaya Avanti H9 bila kalian berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan nanti link pembeliannya saya taruh disana oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabri Zetan Channel salam busit mania selamat menikmati selamat menikmati